Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Gulabandika apa kabar teman-teman subscriber channel Gulabandika semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan diberi kelimpahan rezeki oleh Gustaw Allah subhanahu wa ta'ala Oke kali ini kita akan belajar tentang pijat refleksi ya kita belajar bersama-sama yang ini dari sebuah buku tentang pijat refleksi dan resep ramahan tradisional nah tapi ini berdasarkan hasil observasi dan analisa saya ya dari berbagai buku maupun literatur referensi yang ada yang pernah saya baca dan kita pelajari bersama di sini Oke kita akan belajar tentang titik pijat refleksi kencing batu ya kencing batu ya ini kita baca nah sebelumnya kenapa saya pakai buku karena lebih valid ya dan lebih accountable daripada kita asal-asalan pijat yang referensi atau dasar dari keilmuannya tidak jelas tapi kalau dari buku ya biasanya lebih valid ya keilmuannya ini adalah tentang kencing batunya maksudnya ada butir-butir batu kecil yang ikut keluar air seni batu-batu ini bisa berasal dari ginjal dan bisa berasal dari kandung kemi sewaktu buang air kecil rasanya sakit dan air seninya kadang-kadang berwarna merah bisa berasal dari ginjal atau batu ginjal biasanya pinggang terasa nyeri sakit sekali usaha penyumun adalah sebagai berikut ya yang pertama untuk pijat refleksi pijat daerah refleksi ginjal saluran kencing dengan kandung kemis seperti tampak pada gambar 40 ya titik a b c d e f g h i lakukan pemijatan secara teratur tiga hari sekali ya tiga hari sekali bukan tiga kali sehari ya dari tiga hari sekali tadi pemijatan itu jangan terlalu sering dilakukan ya tiga hari sekali berarti satu minggu itu paling enggak dua maksimum tiga kali ya ini berdasarkan sebuah buku ya jadi keilmuannya kita belajar bersama ya saya bukan maksud mengguri atau lebih pinter dari teman-teman mungkin dari video ini juga teman-teman bisa sharing ya yang penting referensi keilmuannya ada Oke ini kencing batu ya ini kenapa saya nggak praktek karena di buku sudah ada gambarnya ya teman-teman bisa mempraktekannya sesuai gambar di dalam buku ini ya ini kencing batu untuk titik ah ya ini di telinga ya teman-teman di telinga ya ini nah nah ini ini di titik ya telinga bawah ya ini sebelah kalau gambarnya wadah gini berarti sebelah kiri ya telinga teman-teman sebelah kiri ya poin ah ya itu bisa dipijet ya bisa dirasakan ya bijet dengan titik saraf yang tepat ya ya ini bisa dipraktekannya teman-teman di rumah ya sambil nonton TV ya lakukan paling enggak 15 menit ya kalau terasa sakit ya sudah cukup ya karena emang titik-titik seperti ini ini dampak atau refleksnya nah ini bertahap teman-teman nggak langsung ya beda sama obat yang kimia lebih cepat nah ini ya ini terus yang kedua titik B teman-teman titik B ini ya titik B adalah ini nah ini ada titik B ini adalah yang satu adalah tangan sebelah kiri yang satu adalah tangan sebelah kanan ya kurang lebih ini dekat antara jari telunjuk dan jari jempol ya ini titik B ya teman-teman tahu ya titik B nah ini sambil dilakukan ya pemijatan bisa dipraktekan selanjutnya untuk titik kaki ya ini titik kaki ini ada titik C D E F nah kaki bagian dalam ya kaki kanan dan kiri biasanya kalau saya itu pakai eh sandal atau bakiak ya kalau di Jawa itu bakiak atau trompa yang ada mata pijatnya ya biasanya nonjol-nonjol sejari kelingking atau orang dulu bisa berjalan di batuan ya jalan yang ada batuan itu tujuannya untuk memicat titik-titik saraf yang ada di kaki nah itu lakukan paling gak ya 10-15 menit ya sudah terasa ya sudah cukup ya jangan berlebihan ini poinnya titik C ya ini di jempolan ya jempol kanan kiri dan titik D E F ya kanan kiri sama oke lanjut ke titik berikutnya nah ini ya ini ada titik G ya ini titik G pada kaki titik G ini adalah kaki sebelah kiri ya ya kanan kiri mestinya ada juga ya yang dibawah polo atau apa ya namanya yang biasanya untuk menendang ya tapi bagian hampir sepertiga ke arah tumitnya nah ini sepertiga dari kaki jadi mendekati tumit tapi dibawah polo ya dibawah polo polo ini biasanya apa ya orang Jawa bisa ngerti polo ya biasanya untuk main bola gabruan ya Nah itu nah itu titik G ya lakukan dirasakan dirasakan ya terus yang satunya adalah titik H ya ini adalah di jari di atas jari kalau tangan kan telunjuk ini kaki biasanya apa ya ini kan jari kelingking ya tadi 1234 jadi jari yang keempatnya setelah jempol ya sebelum jempol ya ini di atasnya ya ya kurang lebih ini ada kasih jarak aja lima senti ya lima senti ya di lima senti atau tiga senti ya dari jari jempol dari jari sebelum jempol ya atau kalau tangannya itu jari telunjuk Oke itu bisa lakukan jadi pijat dirasakan teman-teman ya dirasakan sambil dipijat ditekan ya menggunakan jempol bisa aja jari jempol bisa selanjutnya untuk yang titik I ya Hai nah ini di bagian kaki ya ini lipatan kaki antara paha dan kaki nah ini ya bisa ditekan baik atas sama bawah ini biasanya memang dilakukan orang-orang pemijat tradisional udah senior bisa dilakukan situ karena dia akan menarik semua saraf-saraf ya dia akan dipegang aja udah sakit itu emang tandanya titik saraf ya dipegang aja tanpa ditekan yang keras dia udah sakit karena itu emang ada titik sarafnya ya demikian penjelasan saya tentang titik-titik refleksi tentang kencing batu dan ini saya juga belajar dari guru saya untuk obat tradisional saya tidak menganjurkan ramuan-ramuan rempah-rempah tapi cukup dengan air mineral ya air mineral dengan dibacakan basmala setelah itu membaca alvetekah tujuh kali ya habis itu tiup dalam air minum kemudian silahkan diminum sembari berdoa dengan penuh keyakinan memohon meminta kesembuhan dari segala macam penyakit kepada Gusti Allah yang maha pengasih dan penyayang semoga kita semua diberi kesehatan lahir dan batin untuk mencapai ridho Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nah ini kita diapkan habis itu kita minum dan sebagian bisa kalau emang luka itu apa itu bisa diusapkan ternyata dari salah satu literatur atau jurnal penelitian dari orang Jepang juga itu menyatakan bahwa air itu memberikan refleks ketika kita membacakan kata-kata kata-kata yang baik ya ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang baik maka air itu juga akan membentuk membentuk atau memberi respon juga yang positif sebaliknya kalau dibacakan yang negatif atau dia juga membentuk istilahnya negatif itu ada penelitiannya teman-teman bisa membaca mencari di internet ya untuk membuktikan apa yang saya ucapkan bahwa air itu bisa memberi respon terhadap ucapan kita oke teman-teman itu yang bisa saya jelaskan semoga bermanfaat menambah keimanan kita memberi inspirasi dan agar hidup kita juga selalu sehat ya resep saya ini ada lima yang pertama yakni pola makan teman-teman pola makan atau diringkas bisa juga tiga aja ya ini pola makan yang sehat ya ini makan bergisi higienis terus teratur yang kedua pola atau gaya hidup yang sehat ya tidak merokok terus minum minuman keras terus jangan sering bergadang ya itu adalah pola hidup sehat atau istilahnya istirahat yang teratur atau yang berkualitas itu adalah pola hidup sehat diringkas itu teman-teman terus yang ketiga yakni berdoa kepada Gusdaullah subhanahu wa ta'ala agar kita diberi umur dan kesehatan umur yang panjang setelah kesehatan lahir batin ya terima kasih terus dukung channel kulabantika dengan cara subscribe and like terima kasih wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih